Halo semuanya, selamat datang di channel IQS Bronjong adalah suatu hasil anyaman kawat atau bilah-bilah bambu dibentuk balok, prisma atau selinder kemudian diisi dengan batu belah Bronjong sudah dipakai sudah lama Tercatat dalam sejarah bahwa yang pertama 5000 sebelum masehi Bronjong sudah dipakai bangsa Mesir untuk memperkuat tanggul di sungai Nil Yang kedua 1000 sebelum masehi orang Cina membuat tanggul di sungai Yangtze Kemudian yang ketiga 200 sebelum masehi orang Romawi sudah membuat cover dam patah Yang keempat zaman Julius Caesar juga telah membuat kubu militer dengan menggunakan Bronjong Nah jadi konstruksi Bronjong paling banyak dipergunakan untuk bangunan semi permanen Karena sifatnya yang tidak kaku Maka sering digunakan di lokasi yang tanahnya belum stabil Seperti bendungan irigasi, cek dam, bangunan terjun, pelindung tebing sungai, maupun saluran irigasi Krip dinding penahan tanah, tembok jembatan darurat, lena sekaki tanggul, pondasi jalan Nah setelah melewati waktu yang cukup lama Sampai kondisi tanahnya benar-benar sudah stabil Bangunan Bronjong dapat ditingkatkan menjadi bangunan permanen Setelah melalui kajian teknis yang lebih mendalam Nah untuk perhitungan biaya borongannya sendiri Ada beberapa hal yang harus diperhatikan Yang pertama bentuk dan tipu Yang kedua material yang digunakan Bisa kawat galvanis atau wear mask Untuk penjelasannya langsung saja Yuk kita jelasin biar kalian tidak bingung Yang pertama ini ada 1 meter kubik pasangan batu bronjong kawat galvanis diameter 3 mm Bentuknya I Nah disini nutnya ya Kawat bronjong galvanis kawat anyaman 3 lilitan dengan diameter 3 mm Kawat sisinya diameter 4 mm dan kawat pengikatnya 2 mm Lubang heksagonal 100 sampai 120 mm Atau 100 kali 120 ya berarti 10 cm kali ya 12 cm ya Nah disini ya untuk manpower ya kalian membutuhkan yang pertama pekerja penganyam ya Kedua itu ada tukang penganyam yang ketiga itu ada pekerja pengisi batu yang keempat itu mandor Nah untuk koefisiennya ini berdasarkan analisa harga satuan SNI Ya kalau untuk upahnya sendiri kalian tinggal sesuaikan dengan harga upah di lokasi proyek kalian masing-masing Nah jadi totalnya untuk manpower saja atau upahnya saja ya Itu 408.855 rupiah Mahal ya Ya memang mahal Karena melibarkan beberapa pekerja tukang penganyam dan pekerja pengisi batunya Kemudian untuk material ya ini menggunakan batu belah nah ini kuari di lokasi pekerjaan Jadi bukan batu belahnya yang diangkut dari jauh terus ya baru dimasukkan ke bronjong Enggak itu ada lagi nanti biaya mobilisasinya Kalau ini memang batunya itu sudah di lokasi pekerjaan Nah untuk harga batunya sendiri ini Rp235.000 per kubik ya Sedangkan untuk kawat galvanisnya yang menggunakan diameter 3 mm ini membutuhkan 2,35 kg Nah saya asumsikan disini kawat galvanisnya ini harganya per kilo Rp25.000 Jadi totalnya itu adalah untuk biaya material saja ini Rp1.169.875 Hampir Rp1.170.000 Ya dan untuk toolsnya disini ya ya pasti kita membutuhkan tools ya Yang jelas yang pertama mungkin kalau kalian mau ngangkut batunya masukin bronjong Kalian butuh troli kemudian untuk nganyam besinya kalian butuh tang ya Kemudian butuh apa namanya Pemotong besinya ya kan Nah jadi totalnya upah kerja dan material itu adalah Rp1.588.000 Ini ditambahkan profit 10% totalnya adalah Rp1.747.603 Dan ini memang biaya yang cukup mahal ya memang seperti ini ya harganya Kemudian yang kedua ini ada 1 meter kubik pasangan batu bronjong Wermes 5mm Diameternya 5mm Nah bentuknya sama Nah cuman disini ada nutnya Jadi kawat bronjong Wermes diameter 5mm Ulir ya jadi memakai ulir Dan kawat pengikatnya itu diameter 2mm Dan lubang kotaknya itu adalah 100x100mm Atau 10x10cm Nah untuk main powernya sendiri ya Ya tetap sama menggunakan pekerja penganyaman Tukang penganyaman Pekerja pengisi batu Dan yang keempat mandor Dan totalnya itu adalah Rp674.850 Hampir Rp675.000 Ya dan untuk materialnya Dengan harga yang sama ya Ini total untuk materialnya adalah Rp1.564.000 Ini lebih mahal sekitar Rp400.000 Dibandingkan dengan material yang sebelumnya Yang disini Yang ini pakai kawat galvanis Kalau pakai Wermes itu lebih mahal lagi Karena ini Wermes yang 5mm Dan ditambah tool Ya peralatan Jadi totalnya adalah Rp2.249.600 Jadi hampir Rp2.250.000 Belum termasuk profit dan overhead Ditambah profit dan overhead Itu totalnya Rp2.474.000 Atau Rp2.475.000 Dibulatkan Nah jadi kemarin ada yang nanya di kolom komentar Bang gimana upah bronjong di Jawa Nah kalau untuk di Jawa ya Kalian tinggal sesuaikan saja dengan upah pekerjaan Yang ada di Jawa Nah ini Ini kalian tinggal sesuaikan saja ini Yang ini tinggal sesuaikan Ya Mungkin harganya lebih murah Tapi kalau untuk material Ini Ini material ini umum ya Ya beda-beda Rp10.000.000 sampai Rp20.000.000 saja sih Per kubiknya Ya Kalau di Jawa pasti lebih murah Ya Oke Mungkin itu saja penjelasan saya Untuk pemasangan batu bronjong Dengan wear mesh Atau dengan kawat galvanis Kalau cuma untuk penganyamannya saja Ya Ada lagi analisanya berbeda dengan analisa ini Karena kalau analisa ini kan langsung dengan Nisi batunya Ya kan Jadi langsung jadilah Batu bronjongnya itu udah jadi Jadi kawatnya dianyam Diisi batu Udah jadi Gitu kan Dengan lokasi batu di sekitar proyek Ya Tapi kalau cuma nganyamnya saja Itu ya harganya Rp155.000.000 sampai Rp200.000.000 Ya Per kubik Oke Semoga informasi tentang Cara perhitungan batu bronjong ini Dapat dipahami Dan jika informasi ini bermanfaat Jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini Tulis di kolom komentar Jika ada pertanyaan Atau jika ingin diskusi lainnya Saya Ngo Ralit Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Thank you guys kleiner Terima kasih sudah menonton Terima kasih.